Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yaudah kalau gitu biar masalah laporan ke kantor polisi itu nanti biar gue handle ya Yaudah kalau gitu nanti gue sampein sama Indah kalau ketemu ya Makasih ya Amir Oke sama-sama thank you Ura Jalan-jalan perasaan gue aja yang denger suara bularas Karena gue lagi pikiran sama dia kali ya Pak apa ada tambahan dokumen yang Bapak mau saya kerjain? Untuk sementara gak ada Tapi saya mau kamu pesankan saya makan Oke Bapak mau pesen apa? Saya pesan nasi Nasi? Saya mau sapi lada hitam Sapi lada hitam Terus capcai dan udang cabai garam Apa ada lagi Pak? Kamu tulis Secepatnya Secepatnya Jangan lelet Udah tau gue disuruh lembur Nawarin kayak mau makan apa? Nanyain kayak gue mau makan apa enggak Ini malah cuman pesen buat diri sendiri Sabar Indah sabar Pokoknya gue harus selesain ini semua Dan gue harus pulang dan cari keberadaan ibu Ah Diana Memangnya kamu mau ngajak mama kemana? Ma Diana tuh Pengen ngajak mama ke kafe senja Tempatnya ini kerja Bukannya mama gak mau Diana Tapi kan gak enak Kita nanti gangguin ini lagi kerja Kemarin mama mau kesana aja Kamu larang Iya sih ma Tapi setelah aku pikir-pikir Kayaknya gak masalah deh Kalau kita datang kesana Soalnya Aku tuh penasaran Aku pengen tau banget Suasana kerjanya si Nindi tuh Bisanya kayak gimana Kenapa kamu penasaran sekali sih? Aku tuh kepikiran sama Nindi Ma Soalnya Mama liat sendiri kan Belakangan ini tuh Nindi pulang kerjanya tuh malam terus Biasanya kita liat Dia tuh selalu party Tapi sekarang Memang berakhir ya sih Kalau Nindi tuh sekarang mulai berubah Sifat majanya berkurang Bahkan dia tuh sibuk banget Tiap malam pulang kerja Langsung istirahat tidur Pagi Langsung berangkat lagi Bahkan kita aja jangan ketemu sama Nindi Aku jadi penasaran ya ma Ya sudah Kalau begitu Kita pergi sekarang Siapa tau Nindi juga sudah bisa berubah Pernyataan jauh Kita seperti sekarang ini kan Iya ma Yaudah Ayo Lagi Mama Mama Ngapain ma Mama mau jual semua perhiasan Mama Perhiasan kamu mana sekalian Mama gabungin Biar Mama besok jual sekalian Buat apa? Kok buat apa? Ya buat bayar utang Mama Gimana sih kamu? Kalau gak nanti Mama ditagi sama temen-temen Arisan Mama Terus nanti mereka akan kirim dia kolektor lagi Bisa gawat Ya ampun Ma Kan semua perhiasan aku udah dipegang sama Mama Oh iya ya Perhiasan kamu kan udah Mama gabungin jadi satu Sayang Mama ada ide Gimana Kamu pinjem aja uang ke kantor Nanti kalau kita ada uang kita balikin Apa-apahan sih ma Aku gak mau ya ngelakuin kayak gitu Kenapa sih? Kamu itu direktur keuangan di perusahaan itu Orang gak akan curiga kok Bukan gitu ma Kalau aku sampe minjem uang kantor Yang ada nanti Ren mal curiga sama kondisi kita Kamu nih penakut banget sih Kalau gak gini aja Kamu pinjem uang dari kantor Nanti kita balikinnya diam-diam Maksud Mama aku korupsi? Gak ya Ma Aku gak akan mau ngelakuin itu Aku aja abis ngomel-ngomelin Dion Gara-gara dia pake uang kantor sembarangan Heran ya Selalu aja kamu ngebantah Penakut banget sih tuh anak Aduh ya ampun Mudah-mudahan ada kajaiban Ren dateng kesini mau ngelamar Sofia Beres Masalah aku tuh bakalan beres Nyesel juga Kenapa tadi gue gak sekalian pesen ya Indah Pak Ren Ini makanannya saya udah siapin semua Silahkan pak duduk Saya udah gak nafsu makan Kok gitu sih pak Kan bapak yang pesen Masa sekarang gak mau dimakan makanannya Saya kan udah bilang Saya gak selera makan Jadi gak usah maksa-maksa saya Kamu buang aja semua makanan Kok malah mau dibuang Pak masih banyak loh orang di luar sana yang susah cari makanan Yaudah terserah Kamu makan aja semuanya Atau kamu mau ngapain kek Terserah kamu Enak juga Bener-bener pak Pak Ren Enggak ngehargain makanan banget sih dia Padahal kan masih banyak orang yang susah cari makanan di luar sana Tapi kenapa dia tiba-tiba jadi gak selera ya Aneh Yaudah Mendingan gue aja yang ngabisin Sosokan udah makan Tersakit aja Pokoknya gak boleh biarkan dia sakit Apalagi sambil gue lo serja Apa ini cuma gara-gara patah Kau niat Pembeli Sub indo by broth3rmax Pembeli 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 Terima kasih.